Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari seberapa baik kinerja ekonomi, faktor apa yang mendorongnya, serta untuk memproyeksikan bagaimana agar kinerja tersebut meningkat. Halo Kalonvisto, selamat datang di video EduFest. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai salah satu pendekatan dalam analisa fundamental. Yang pertama adalah analisa makroekonomi. Makroekonomi adalah analisa yang dilakukan dengan memahami kondisi ekonomi negara dan pengaruhnya terhadap saham. Kondisi ekonomi negara mempengaruhi kondisi pasar saham. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari seberapa baik kinerja ekonomi, faktor apa yang mendorongnya, serta untuk memproyeksikan bagaimana agar kinerja tersebut meningkat. Meningkatnya ekonomi akan memberikan reaksi terhadap pasar model, karena adanya ekspektasi serta pandangan positif dari para pelaku pasar. Saat ekonomi sedang bertumbuh, maka pergerakan pasar saham akan cenderung bullish. Dan sebaliknya, saat ekonomi negara sedang terpuruk, maka pergerakan saham juga akan cenderung bearish. Dengan memahami kondisi ekonomi negara, maka investor dapat mengambil keputusan apakah dana yang dimiliki saat ini akan diinvestasikan di saham atau instrumen investasi lainnya. Beberapa indikator penting yang perlu diperhatikan saat melakukan analisa ekonomi makro adalah GDP dan inflasi. Untuk penjelasan lebih lanjut, saksikan di video lainnya ya. Salam investasiku for better tomorrow! Terima kasih telah menonton!